Selamat pagi dan shalom, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, puji dan syukur di mana kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 13 Juli 2023. Melandasi aktivitas kita pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita minta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami saat ini. Terlebih Tuhan, nafas hidup yang masih Tuhan karuniakan dan masih bisa kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga firman yang kami baca serta renungkan ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mika pasal 1, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Mika pasal 1, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyet pada zaman Yotam, Ahas dan Hiskia, Raja-Raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Sebab sesungguhnya, Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung yang dibawah, kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yaakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yaakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Amin. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu Tuhan keluar dari tempatnya. Sebuah ungkapan yang kerap kali kita dengar bila ada situasi yang genting dalam masyarakat, bertapa turun gunung atau sesepu turun gunung. Ungkapan ini hendak menegaskan bahwa yang dituakan, yang dihormati, tidak lagi bisa berdiam diri dengan situasi yang sedang terjadi, yang sepertinya sudah sulit menemukan jalan keluar. Mika mengungkapkan kesaksiannya kepada umat Israel bahwa Allah tidak lagi dapat berdiam diri untuk segera keluar dari tempatnya, karena dosa umat yang sangat menyesakan. Israel telah membelakangi Allah dengan berpaling dan menyembah kepada patung-patung berhala, dan menyundalkan diri, melanggar kekudusan hidup mereka sebagai milik Allah. Allah yang keluar dari tempatnya, memberi isyarat kuat bahwa Allah sangat tidak toleran dengan dosa dan karenanya umat layak untuk beroleh hukuman. Gunung yang menjadi luluh, samaria yang menjadi puing, dan batu-batu yang terguling adalah gambaran dari kehangatan geram Allah atas dosa keturunan Yaakub. Patung berhala yang diremukan adalah gambaran tentang betapa Allah tidak suka disandingkan dengan buatan tangan manusia yang penuh dengan cemar. Kecemaran dan sikap menduakan Tuhan atau bahkan membelakangi Tuhan dalam kehidupan yang dijalani akan membuat Allah geram dan dapat meluluh lantakan hidup kita demi kekudusan dan keadilannya. Dia pun dapat menghajar kita sebagai anak yang dikasihinya agar segera meninggalkan berhala dalam hidup kita dan menjadikannya sebagai satu-satunya yang layak disembah agar kita tidak berjalan menuju kebinasaan melainkan berjalan menuju hidup dalam pengasihannya. Ingat, Tuhan tidak toleran dengan dosa. Karena itu, hiduplah kudus. Amin. Sedemikian jauh renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita menjalani kehidupan kita untuk terus memegang teguh firman yang sudah boleh kita dengarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan. Kiranya firmanmu ini dapat mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam anakku Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktifitas buat kita semua. Selamat pagi dan Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.